Nah, sepertinya kalian sudah terlalu lama berenang. Ayo deh, kita pulang. Hah? Itu apa ya? Ada apa, kakak? Lihat, di sana. Hah? Ada apa yang melompat-lompat di sana? Iya, iya, kak. Wah, Mio, Mio. Kamu lihat, Mio. Di sana ada yang melompat-lompat. Bukankah itu pocong? Iya, kak. Sepertinya itu pocong. Aku sudah menangkap satu pocong. Dan, ha? Aku lemparkan kamu ke sini. Waduh, panas, panas. Hah? Pocongnya sudah tergantung di sana. Itu kolam apa, bos? Hah? Kenapa aku jadi warna kuning? Hah? Aku kenapa menjadi pocong kuning? Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain game Sakura, ya. Yuta, Mio, kalian hari ini tolong jaga rumah, ya. Wah, kakak. Emangnya kakak mau ke mana? Aku mau ada urusan sebentar. Aku mau pergi ke rumah nenek. Soalnya tadi nenek tiba-tiba nelfon dan katanya dia harus ke rumah sakit. Wah, neneknya sakit, ya, kak Sakura. Iya, Yuta. Jadi, kamu nanti tolong jaga si Yuta dan si Mia. Setelah makan, kalian harus langsung tidur, ya. Dan jangan lupa kunci pintu. Baiklah, kakak. Aku akan lakukan. Mio, kamu juga bantu, ya. Iya, kakak. Tenang saja. Nah, aku harus bergegas pergi ke rumah nenek dulu. Katanya dia sepertinya kurang enak badan. Aku akan pergi lihat dulu. Mungkin aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Baiklah, aku akan berangkat dulu. Mudah-mudahan saja nenek tidak kenapa-kenapa. Baiklah, kita sekarang harus cepat-cepat makan. Ayo, Mio. Nanti setelah makan, kamu tolong cuci piring, ya. Iya, kak. Aku akan lakukan. Kakak, aku boleh berenang, nggak? Waduh, Yuta. Sekarang sudah malam. Kita tidak bisa berenang lagi. Tapi, kakak, aku mau berenang sebentar saja. Aduh, gimana ya, Mio? Biarkan saja dia berenang. Cuma sebentar, kok. Baiklah, kita cepat makan. Dan setelah makan, aku akan biarkan kamu berenang sebentar. Asik, kita mau berenang. Nah, aku sudah selesai makan. Hmm, oh iya. Kolam berenangnya masih ada air, nggak? Wah, rupanya masih ada. Ayolah, kalau begitu, kita pergi berenang dulu sebentar. Mumpung kak sakuranya nggak ada. Nah, ayo. Kita pergi dulu ke kolam berenang belakang. Wah, Asik. Kita mau berenang sebentar. Tapi tidak boleh lama-lama, ya. Cuma sebentar. Soalnya ini sudah malam. Nanti kamu jadi masuk angin lagi. Iya, kakak. Aku mau berenang. Nah, ini dia kolam berenangnya. Hmm, kamu mau berenang? Aku akan menggendongmu supaya kamu tidak tenggelam. Oh, rupanya airnya tidak begitu dalam, kok. Nah, kamu berenang dulu. Wah, Asik. Nah, Yuto. Kamu juga mau, kan? Iya, kakak. Aku juga mau berenang. Nah, kalian berendam-berendam saja dulu. Setelah ini, aku akan memandikan kalian. Ya, Asik, kakak. Tapi, kakak, aku juga mau diberi warna kolam berenangnya. Hah? Kolam berenangnya mau diberi warna? Iya, kakak. Diberi warna yang kayak kemarin, Mio. Bagaimana? Ambil saja, kak. Pewarnanya. Di dekat kamarku. Hah? Di dekat kamarmu? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kamu jaga dulu si Yuto dan si Mia, ya. Iya, kak. Nah, aku akan mencari dulu pewarnanya. Baiklah, aku sudah menemukan pewarnanya. Wah, aku cuma ketemu yang warna kuning. Tidak ada warna yang lain. Mio, Mio, kamu tidak ada warna yang lain, ya, Mio? Hah? Adanya yang warna apa, ya, kak? Ini aku menemukan yang warna kuning. Ah, enggak apa-apa, deh, kak. Baiklah, kalau begitu aku akan tuangkan dulu. Hmm, tunggu. Aku masukkan dulu, ya, pewarnanya. Nah, sekarang airnya sudah warna kuning. Wah, Asik, kakak. Airnya jadi warna kuning. Kamu senang, kakak? Senang, kakak. Senang. Nah, kalian berenang sebentar. Setelah ini, aku akan mandikan kalian dulu. Baik, kakak, baik. Nah, hantu kaki. Apakah benar disini adalah rumahnya si Yuta? Iya, benar. Disini adalah rumahnya si Yuta. Eh, kemarin dia mengerjai aku dan teman-temanku. Kami dimasukkan ke dalam tungku api. Eh, baiklah. Kalau begitu aku akan membalaskan dendammu. Nah, ayo semuanya. Kita akan pergi ke rumahnya si Yuta. Baik, bos. Baik, bos. Mana dia rumah si Yuta? Itu, bos. Yang warna coklat. Kita akan masuk ke rumahnya. Dan kita akan mengganggu si Yuta, ya. Tapi, kalian ada mencium bau-bau Yuta di sini, tidak? Ada, bos. Kami ada mencium bau-bau manusia. Sepertinya bukan satu orang, bos. Hah? Bukan satu orang? Kita akan periksa dulu ke rumahnya. Kita akan masuk saja ke rumahnya. Dan mencari orang yang bernama si Yuta. Iya, bos. Iya, bos. Aku jadi penasaran. Seperti apa bentuk si Yuta itu? Hah, mungkin kita harus mencari di belakang dulu. Baik, bos. Nah, sepertinya kalian sudah terlalu lama berenang. Ayo deh, kita pulang. Hah? Itu apa ya? Ada apa, kakak? Lihat di sana. Hah? Ada apa yang melompat-lompat di sana? Iya, iya, kak. Wah, Mio, Mio. Kamu lihat, Mio. Di sana ada yang melompat-lompat. Bukankah itu pocong? Iya, kak. Sepertinya itu pocong. Nah, ayo cepat. Kalian harus cepat masuk ke rumah. Kita harus berlindung di rumah. Ayo, Mio. Kamu gendong si Yuto. Eh, iya, kakak. Ayo, Yuto. Kita harus ke rumah. Apa, kakak? Itu ada apa? Itu di sana ada pocong. Hah? Pocong? Iya, iya, iya. Kita harus cepat ke rumah. Hmm, sebelum mereka mengganggu kita. Wah, kenapa mereka datang ke rumah kita ya? Mungkin itu disuruh oleh si hantu kaki. Iya, iya, iya. Ayo, cepat. Kita harus berlindung ke rumah. Nah, kita sudah sampai di sini. Dan, kak Yuto. Kamu tolong kunci pintu ya. Baiklah, baiklah. Hah? Aku akan membawa kalian ke atas. Hah? Emangnya kita punya ruangan rahasia ya, kakak? Iya, Yuto. Aku punya ruangan rahasia. Jadi, kita bisa berlindung di sini. Nah, kita akan berlindung di sini sampai kak Sakura pulang. Wah, kakak. Asik. Untung saja kita punya ruang rahasia. Nah, ayo, Yuto. Kalian harus tidur sekarang. Ayo, Mia. Aku akan menggendongmu ke atas juga. Hmm, kalian akan berlindung di sini. Ah, bagaimana ya dengan pocong-pocong itu? Mio, bagaimana, Mio? Kakak, kakak cepat ke bawah dan kunci pintu. Tenang saja. Aku akan mengerjai pocong-pocong itu seperti hantu kaki kemarin. Nah, kalian di sini saja. Mio, kamu tolong tidurkan mereka. Aku akan mengerjai mereka dulu. Hati-hati ya, kak. Hah, kemana ya mereka tadi? Sepertinya mereka ke belakang. Wah, aku akan merencanakan sesuatu. Hmm. Hei, para cocong. Hei, poci, poci. Sini. Aku di sini. Cepat, kalian ikut aku. Wah, aku akan kabur dulu. Aku akan kabur dulu. Bos, bos. Sepertinya aku mendengar satu orang yang memanggil kita. Dia memanggil kita poci, poci. Oh, itu pasti si Yuta. Baiklah, kita akan kerjai dia juga. Hmm, mana ya dia? Tadi arah suaranya dari mana? Dan kalian ada mencium bau Yuta? Ada, bos. Ada, bos. Sepertinya dari depan rumah. Baiklah, kita akan pergi ke sini. Cepat, kalian harus kejar dia. Tapi, bos. Kenapa kita melompatnya lambat sekali? Iya, ayo. Yang cepat. Wah, pocongnya sudah datang. Ayo, sini. Kalian ikut aku. Hah, itu dia, bos. Orang yang namanya si Yuta. Hah, 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 aku akan bersembunyi di sini dulu. Hmm, atau begini saja. Aku akan bawa dia ke tempat tungku api itu. Dan aku akan membuat mereka kapok seperti hantu kaki kemarin. Nah, mana dia ya? Hah, aku akan menangkap pocong yang paling belakang. Baiklah. Nah, aku berhasil menangkap satu. Bos, bos. Wah, aku ditangkap, bos. Hah, diam dulu. Diam. Aku mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke mana? Nah, tenang saja. Aku akan membawamu ke sini. Nah, aku sudah menangkap satu pocong. Dan, hah, aku lemparkan kamu ke sini. Waduh, panas, panas. Hah, pocongnya sudah tergantung di sana. Hahaha, panas. Kenapa? Kenapa kalian malah ke rumahku? Eh, kak, kak, kami disuruh oleh hantu kaki. Wah, ke mana sih pocongnya? Pocongnya kenapa malah hilang ya? Hmm, berikutnya aku akan menangkap satu pocong lagi. Hmm, ke mana ya? Waduh, bos. Teman kita ditangkap satu, bos. Wah, ternyata si Yuta itu terlalu sulit dilawan. Hah, baiklah. Kalau begitu, biar aku yang kerjain dia lagi. Ah, cepat. Hah, ini dia. Ah, kabur, kabur. Wah, ke mana dia? Kalian kena tepat tidak menangkap dia. Wah, kabur. Wah, Yuta. Ini dia yang namanya si Yuta. Hai, Yuta. Waduh, Mio, Mio. Cepat kunci pintu, Mio. Siapa itu Mio? Ah, kami nggak tahu, bos. Hah, aku akan menangkap satu pocong lagi. Nah, ini dia. Hah, dapat kamu. Aku menangkap pocong yang paling belakang. Aduh, tolong lepaskan aku. Aku berjanji aku tidak akan mengganggumu. Kami cuma disuruh oleh bos. Hah, aku akan membawamu ke tungku api ini. Nah. Hop. Nah, kamu bergabung dengan temanmu. Hahaha. Aduh, panas, panas. Nah, aku sudah berhasil menangkap dua pocong. Nah, sekarang aku akan mencari lagi pocong berikutnya. Aduh, masa teman kita bisa ditangkap satu lagi sih? Iya, bos. Dia cepat sekali. Dia menangkap kita dari belakang. Wah, kalau begitu, aku akan mengejar dia. Apakah dia bisa menangkapku atau tidak? Hmm, ke mana ya anak itu? Wah, ternyata si Yuta itu sangat cepat dia gerakannya. Pantasan para hantu kaki itu kalah. Hah, ayo. Kalian ikut aku. Jangan sampai kalian tertangkap lagi. Iya, bos. Baiklah, bos. Haha, aku sudah berhasil menangkap dua poci. Nah, sekarang aku akan memeriksa dulu keadaan si Mio. Apakah mereka takut? Kakak, kakak dari mana? Aku tadi menangkap poci. Hah, itu apa, kak, poci? Itu, si pocong. Wah, jadi bagaimana, kakak? Tidak apa-apa. Kalian cepat tidur saja. Kak, aku mau lihat juga si pocongnya. Hmm, mereka sedang di bawah. Dan mereka masih banyak. Aku akan mengalahkan mereka. Aku sudah berhasil menangkap dua. Wah, kakak. Hati-hati ya, kak. Tenang saja. Aku akan menangkap mereka lagi. Kalian di sini saja ya. Jangan ke mana-mana. Dan kalau bisa, kalian kunci pintu. Nah, aku sudah selesai menangkap dua. Hmm, berikutnya. Aku akan melihat mereka. Hah? Kenapa mereka hilang? Wah, sepertinya mereka ke halaman belakang. Baiklah, aku akan mengintip mereka dulu. Wah, mereka sedang ngapain ya? Hmm, ini dia mereka. Hihihi. Ayo, kita akan kejar lagi, Siuta. Kemana dia? Aku sudah memeriksa, bos. Tapi tidak ada di sini. Nah, itu dia. Ayo, kita tangkap dia. Iya, bos. Iya, bos. Ayo, pocong. Sini. Aku berani. Aku tidak takut kalian. Ayo, kita ikuti dia. Hah? Tidak mungkin. Kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Cepat kalian tangkap dia. Wah, aku akan membawa mereka ke kolam kuning itu. Hmm. Nah, sini, sini. Cepat kalian ikut aku. Hah? Mereka itu berwarna putih dan menakutkan. Bagaimana kalau aku warnai mereka saja? Ayo, sini. Kalian masuk ke kolam ini. Ah, ah, ah. Aduh, itu kolam apa, bos? Hah? Kenapa aku jadi warna kuning? Ah, aku kenapa menjadi pocong kuning? Hahaha. Bos, bos lucu sekali. Bos berubah warna menjadi kuning. Hahaha. Ayo, sekarang kalian tidak menakutkan lagi. Kalian menjadi warna kuning. Waduh, aku tidak bisa menjadi pocong lagi. Ah, aku malah menjadi warna kuning. Nah, ayo, sini. Hah, aku berhasil menangkapmu lagi. Tidak, aku tidak mau menjadi warna kuning. Nah, aku warnai kamu jadi warna kuning juga. Waduh, aku menjadi warna kuning juga. Wah, bos. Kenapa kita menjadi pocong kuning ya, bos? Hah? Kalau kamu, bagaimana? Ah, tidak. Aku tidak mau diwarnai jadi kuning. Hah, baiklah. Kalau begitu, aku akan memasukkanmu ke tungku api juga. Hmm, nah. Hah? Aduh. Hah? Apa itu? Ah, panas. Panas. Wah, semuanya malah masuk ke tungku api. Waduh, bagaimana ya? Hah, untung saja aku sudah berhasil mewarnai pocong-pocong itu. Wah, ada pocong yang bisa lari. Kabur, kabur, kabur. Hahaha, rupanya dia sudah kapok. Dia sudah lari. Wah, aku harus kabur dari sini. Kabur dari sini. Ternyata si Yuta itu sangat hebat. Hah, dia bisa mengerjai aku dan teman-temanku. Wah, aku malah diubah menjadi pocong warna kuning. Hahaha, pocongnya jadi warna kuning. Aku akan beritahu si Mio dulu, ah. Hah, pasti sangat lucu. Eh, ayo. Mio, 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 Mio. Kakak, ada apa, kakak? Aku seperti mendengar ada suara ribut-ribut. Tenang saja. Tidak ada apa-apa. Kalian mau lihat sesuatu nggak? Ada apa, kak? Aku berhasil membuat si pocongnya berwarna kuning. Soalnya tadi aku masukkan ke dalam kolam yang kita mandi tadi, yang warna kuning. Wah, kakak, aku mau lihat dong, kak. Nah, ayo. Kalian ikut aku. Kita akan turun dulu. Hah, kalian mau lihat pocong yang warna kuning, kan? Iya, kak. Iya, kak. Nah, itu dia. Wah, kabur, kabur. Haha, pocongnya sudah lari. Dia ketakutan. Wah, kakak Yuta hebat. Bisa buat pocongnya jadi warna kuning. Aku jadi tidak takut lagi, kak. Hah, aku harus kabur dari sini. Ternyata si Yuta itu sangat hebat. Hah, kenapa aku mau mengerjai dia? Aku malah dikerjai. Nah, aku harus kabur dulu. Kabur. Wah, mana ya si hantu kaki? Hah, nah, hantu kakinya rupanya di sana. Wah, aku akan beritahu dia dulu. Ternyata si Yuta itu sangat hebat. Kabur dulu deh, kabur dulu. Hah, hah, hah. Hei, hantu kaki. Hah, bagaimana? Pocong, kamu berhasil menangkap anak yang bernama si Yuta atau belum? Aku malah dikerjai. Kami semua diubah menjadi pocong kuning. Hah, kenapa bisa begitu? Iya. Si Yuta itu ternyata sangat hebat. Waduh, aku tidak bisa ngerjai dia. Ayo deh, kita pulang saja. Iya deh, iya deh. Hahaha, pocongnya sudah kabur. Nah, aku akan memeriksa dulu. Apakah mereka semua masih ada di sana? Emangnya kakak masukkan kemana, kak? Aku sudah memasukkan mereka ke tungku api. Dan semuanya sudah aku kalahkan. Tenang saja, mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Wah, kakak untung saja ya, kak. Nah, sekarang kita cepat masuk dan cepat tidur. Mungkin kak Sakura sebentar lagi sudah mau pulang. Kak, bagaimana, kak? Tenang saja, hantu pocongnya sudah pergi. Dan dia ketakutan dan lari terbirit-birit. Ayolah, aku akan mengunci pintu dulu ya. Iya, kakak. Nah, ayo cepat masuk, Mia. Mia? Iya, kakak. Aku tidak bisa masuk. Nah, kamu sudah masuk. Aku akan kunci pintu dulu. Cepat. Iya, kakak. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Senkidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kalau kalian mau ke rumah Sakura yang baru ini, kalian tinggal ke menu, prop, set by prop ID. ID-nya adalah 8316-4206-366328 ya, teman-teman. Nah, perfect stylist yang dari Home ini adalah karya The Angry Finger. Jangan lupa di like dan add to bookmark ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Senkidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kakak, sekarang kita tidur ya, kakak. Iya, semuanya. Ayo kita tidur sekarang. Sudah aman. Tidak ada yang mengganggu kita lagi. Iya, kakak.